Bagaimana mereka merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Joshua. Semua pasti ingin mengetahui seperti apa publik dan media juga menanti bagaimana proses rekonstruksi ini bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat. Ini adalah bentuk transparansi yang disampaikan Kaporri, komitmen Kaporri dalam menangani kasus kematian Brigadir Joshua ini. Dan kita lihat juga sudah hadir lagi beberapa mobil dari anggota BRIMO. Kita lihat begitu luar biasa pengamanan dilakukan di lokasi ini. Dan akan masuk beberapa mobil. Kita masih menanti mobil dari tahanan Makobrimo belum tiba di lokasi. Dan ini akan hadir mobil BRIMO. Apakah ini mengangkut para tersangka atau tidak kita belum tahu. Ini adalah situasi terkini di depan Jalan Saguling atau di depan rumah pribadi. Rumah pribadi maksud saya. Rumah pribadi dari Ferdisambo. Nah, yang kita lihat di layar kaca Anda saat ini adalah situasi terkini. Ini adalah situasi pengamanan maupun persiapan untuk kehadiran dari lima orang tersangka. Proses rekonstruksi ini juga akan disiarkan langsung oleh kita Poli TV di YouTube Poli TV maupun di aplikasi dari Poli TV di Play Store maupun App Store. Anda bisa menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi ini melalui YouTube Poli TV maupun dari TV radio.poli.go.id maupun bisa dilihat dari aplikasi Poli TV.